Lati Madura United U18 Rahmat Baisuki menemukan kembali catatan yang penting diselesaikan sebelum bertolak ke Bandung pekan ini, guna mengarungi Elite Pro Academy atau EPA Liga 1 U18 2021. Evaluasi tersebut didapatkan usai timnya jalani latihan bersama dengan kontestan Liga 3 Jawa Timur 2021 Persepam Pamekasan. Di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada hari Selasa 12 Oktober 2021. Dalam latihan bersama itu, Madura United U18 menyerah gol tanpa balas. Ketiga gol yang tercipta, semuanya lahir dari bola mati. Tak ayal, Rahmat akan fokuskan kesempatan singkat ini untuk mengasah kemampuan antisipasi bola mati sekuat berjuluk Lasar Sapaengoda itu. Yang jelas kita lemah di set-pice ya. Tiga gol dari Persepam, semuanya dari set-pice. Dua dari sepak pojok dan satu dari tendangan bebas yang tidak perlu gol sebetulnya. Dan kita harus persiapkan itu di waktu yang sudah semakin mepet ini. Kita latihan terakhir hari Jumat. Besok kita masih uji coba, baru setelah mau berangkat, saya manfaatkan untuk melatih set-pice. Jelas kita lemah dalam set-pice. Tapi dari segi permainan, dari ball position, kita sudah mulai lumayan. Sebelum berangkat ke kota kembang itu, Madura United U18 masih menyisakan sekali latihan bersama dengan tim internal Sampang, ialah Putra Sampang. Iqmal Yanto, Syahid Mujitahidi, Kema Fisport, Laborkan. Terima kasih sudah menonton!